Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anda? Semuanya mudah-mudahan saja sehat-sehat dan tetap semangat Kembali berjumpa dengan saya, Herzlun Arief dari Forum News Network Hanya berselang satu bulan setelah tampil menjadi saksi meringankan dalam percidangan mantan Sekretaris Front Pemilai Islam Munarman Ketua Umum Relawan Joko Imania, Emanuel Ebenezer Gerungan dipecat sebagai komisaris utama PT Mega Eltra PT Mega Eltra ini adalah anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Kepastian pemerintian itu disampaikan sendiri oleh Noel Begitu Emanuel biasa dipanggil kepada media pada hari Rabu 23 Maret Jadi kemarin ya, dia mengaku sudah mendapat kabar tersebut Namun pemecatan dirinya itu akan disampaikan secara resmi dalam rapat umum pemegang saham pada hari ini, Kamis 24 Maret Jadi kalau dalam bahasa Noel ini sebenarnya pemecatannya sudah 90% Jadi kalau 90% itu peluang untuk tidak dipecatkan tinggal 10% ya Noel mengaku bingung dengan pemecatannya karena tidak ada penjelasan apapun Namun sebenarnya dia sudah bisa menduga bahwa hal itu terat kaitannya dengan langkahnya menjadi saksi meringankan untuk Munarman Munarman ini kan saat ini tengah menjalani persidangan dengan kodawan tidak main-main loh kasus terorisme ya Anda masih ingat bagaimana ketika proses penangkapan Munarman kan pada saat itu memang betul-betul dia diperlakukan sebagai seorang teroris oleh Densus 88 Tetapi Noel kelihatannya punya pandangan yang berbeda Dia tetap merasa bahwa langkahnya, langkah dia membela Munarman itu bukanlah sebuah kesalahan Bahkan menurut dia itu dilindungi oleh konstitusi dan juga tidak melanggar undang-undang Noel ini menjadi saksi meringankan Munarman ini pada tanggal 23 Februari lalu Jadi seperti saya katakan tadi tepat satu bulan ketika kemarin dia mendapat kabar pemecatan dirinya Dia tampil sebagai saksi meringankan atas keinginan sendiri Jadi ini bukan permintaan dari Munarman bukan permintaan dari tim pembelanya Tetapi Noel kelihatannya dia hatinya terusik dan kemudian dia mengajukan diri menjadi saksi yang meringankan Dia sangat sadar loh dengan risiko dari tindakan itu Namun kelihatannya rasa keadilan dia yang terusik atau mengusik dirinya itu membuat dia memutuskan untuk menyuarakan kebenaran dengan segala risikonya Sebagai orang yang cukup lama mengenal Munarman atau dia menyebutnya bagian sebagai seorang sahabat yakni sejak Munarman masih aktif di Lembaga Bantan Hukum LBH Kan dia pernah juga menjadi Direktur YLBH Direktur Yersan Lembaga Bantan Hukum Indonesia Noel ini sangat meyakini bahwa Munarman itu bukanlah seorang teroris Benar sih memang sejak zaman Ordu Baru Munarman ini sangat kritis terhadap istimu Ordu Baru Itu memang track recordnya Munarman semacam itu dan Noel mengetahui itu karena dia sendiri kan sebagai aktivis 98 juga posisinya sama seperti itu dan dia tahu, dia kenal sejak lama Munarman ini jadi tidak berlebihan kalau kemudian dia menyatakan bahwa Munarman ini bukan seorang teroris bahwa kemudian mereka bersimpang jalan Noel menjadi pendukung Jokowi kemudian dia malah membangun sebuah barisan yakni barisan Relawan, yakni Jokowi Mania dan sebaliknya Munarman berada dalam barisan oposisi yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi itu tidak membuat cara pandang Noel ini menjadi bias ini beda sekali dengan para pendukung Presiden Jokowi yang lain jadi apapun yang dilakukan oleh kelompok oposisi ini kalau di mata para pendukung Presiden Jokowi ini kan hanya salah semua tidak ada yang benar sementara Noel ini bisa dia melihatnya dalam posisi berbeda jadi saya tidak terkejut kalau kemudian ada seorang tokoh yang sangat kritis seperti Rocky Gerung pun dia harus angkat topi, angkat jempol terhadap Noel ini barangkali kalau kita bisa gambarkan sikap Noel ini sebagai seorang yang punya prinsip yang benar itu benar, yang salah itu salah jadi walaupun sekalipun itu dia teman sendiri atau musuh sendiri jadi walaupun teman sendiri, kalau salah ya salah walaupun dia lawan, tetapi kalau dia benar ya benar nah Noel ini meyakini bahwa Munarman itu bukan juga sosok yang radikal dan intoleran Munarman ini pernah diketahui pasang badan ketika ada sejumlah orang atau dari Ormas Islam yang mencoba menghalang-halangi pembangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan di kawasan Cinere Depok, Jawa Barat nah saya pernah mendengar cerita ini dan saya kira mungkin pernah saya sampaikan ya dalam forum lewat R. Subunopoin ini saya mendengarnya ini dari Roy Papahan waktu itu, oh iya, saya ingat ini bahkan wawancara saya dengan Roy Papahan tentang kesaksian dia bagaimana sikap Munarman itu juga pernah saya tayangkan di H. Subunopoin karena kebetulan gereja HKBP ini pendetanya adalah bapaknya dari Roy Papahan jadi dia mengetahui persis peristiwa itu karena itu cerita tentang bahwa Munarman ini bukan figur yang radikal dan intoleran karena berani pasang badan untuk orang, untuk jemaat HKBP yang akan membangun gereja ini karena saya tidak mendengar cerita saya mendengar cerita dari orang-orang yang berbeda dan ceritanya sama nah rupanya sikap Null ini tampaknya membuat para pendukung Jokowi yang kita kenal sebagai buzzer itu jengkel ya karena mereka susah payah membangun framing sebagai radikal, sebagai teroris tiba-tiba muncul dari pendukung Jokowi sendiri yang menyatakan bahwa oh bukan, dia bukan figur yang intoleran, radikal, apalagi teroris karena itu tidak perlu terkejut kalau kemudian mereka rame-rame membuli Null Deni Siregar, ini yang kita kenal sebagai pentolan buzzer pemerintah malah minta agar Null itu dipecat sebagai komisaris utama sebuah BUMN Mas Erick Thohir, pecat saja si Null ini dari jabatan komisaris masa pembela teroris kok dikasih makan? itu cuitnya pada tanggal 23 Februari ya saat Null menjadi saksi meringankan Deni Siregar ini juga mempresetkan Joman itu sebagai Jokowi Mania dari Jokowi Mania menjadi Jokosnya Munarman seperti Kayung bersambut, politisi PSI yang juga dikenal sebagai buzzer buzzer pemerintah ya maksud saya juga ikut membuli Null nah gara-gara Null Bela Munarman ini kepanjangan Joman bukan Jokowi Mania tapi Jokos Munarman ini cuitnya pada tanggal 24 Februari jadi sehari setelah cuitan dari Deni Siregar tidak hanya berhenti sampai di situ Guntur Romli juga menilai bahwa Null ini goblok karena membela Munarman dia menganggap bahwa Null ini naif dia tidak tahu jeruan atau dalamannya teroris sehingga dia kemudian membela Munarman masih banyak bullion dan provokasi dari para buzzer pemerintah ini terhadap Null nah merasa harga dirinya tersinggung Null akhirnya melaporkan Deni Siregar ke polisi pada waktu itu dia merasa yakin banget bahwa Deni Siregar ini akan segera ditangkap bahkan dalam sebuah wawancara dengan Pasku Rusemi ini politisi berkarya yang kini hijrah ke Partai Gerindra Null bahkan meyakinkan publik bahwa Deni akan segera ditangkap dia akan diadili oleh perbuatannya sendiri ini yang ngomong adalah ketua Jokowi Mania itu kata Emmanuel Ebenezer ya pada waktu itu ini pede kan karena bagaimanapun dia ini bukan sekedar kalau dia bukan sekedar buzzer tapi dia relawan Null kemudian melaporkan Deni Siregar ke Mabes Polri namun laporannya ditolak dan dia diminta membuat atau melaporkannya ke Polda Mitru Jaya sampai sekarang belum ada kejelasan dari laporan kepada Deni itu nah tiba-tiba saja muncul berita Null atau Emmanuel Ebenezer ini dipecat sebagai komisaris utama PT Mega Eltra tentu saja para gerombolan buzzer ini bergembira ria dan Deni Siregar ini termasuk yang bergembira mendengar kabar itu melalui akun Twitternya Deni Siregar kembali meledek nolong sabar ya bro tidak ada kursi komisaris Refli Harun pun jadi cuitnya pada Rabu tanggal 23 Maret nah bagi Anda yang tidak paham konteksnya saya ingin jelaskan bahwa Refli Harun ahli hukum tata negara yang kini dikenal sebagai YouTuber kritis ini juga pernah dua kali menjadi komisaris dan dua kali dicopot ya sebagai pendukung Jokowi Refli itu pada tahun 2017 diangkat sebagai komisaris komisaris utama PT Jasa Marga ini gak main-main loh posisi komisaris utama PT Jasa Marga ini karena perusahaan besar dan tentu saja impalannya juga besar gajinya juga besar dia dicopot pada bulan September 2018 ini karena sikatnya yang kritis gitu ya tak lama kemudian dia diangkat kembali sebagai komisaris utama PT Pelindung 1 tetap juga walaupun mungkin saya tidak tahu kelasnya tapi mungkin turun kelas tapi tetap saja Pelindung 1 ini perusahaan juga yang perusahaan besar juga nah walaupun ditempatkan di dua BUMN kelas Jumbo dengan gaji puluhan juta Refli ini tetap kritis pada pemerintah akhirnya pada bulan April tahun 2020 Refli dicopot dia dicopot juga nih dari posisinya sebagai komut di PT Pelindung nah sama halnya dengan Refli meskipun tentu saiz BUMN-nya berbeda Emmanuel Ebenezer ini juga pernah duduki posisi komisaris dua kali namun dalam perusahaan yang sama PT Mega Ultra pada tanggal 25 Agustus tahun 2020 dia diangkat menjadi komisaris PT Mega Ultra dan pada bulan Juni 2021 dia naik kelas dipromosikan menjadi komisaris utama PT Mega Ultra ketika ribut-ribut dia menjadi saksi yang meringankan Munatman dan banyak baser yang memprovokasi Menteri Negara BUMN Erick Thohir untuk memecatnya Nolsi waktu-waktu itu menyatakan nggak khawatir dia santai-santai saja menanggapinya tanpa menjadi komisaris pun dia mengaku tetap bisa makan apakah dengan dipecat sebagai komisaris PT Mega Ultra ini Nol akan bergabung dalam barisan oposisi seperti halnya Refli Harun Nol mengaku dia akan tetap mendukung Pak Jokowi agenda demokrasi tidak boleh diwarnai perpecahan itu yang disampaikan oleh Nol lepas dari perbedaan pandangan saya kira kita harus respek terhadap cara berpikir dan sikap dari Nol ya apa kesimpulan dari pemecatan Emmanuel Ebenezer sebagai komisaris utama PT Mega Ultra ini pertama ini pemerintahan Jokowi disini kelihatan sekali tidak mentolerir adanya perbedaan pandangan terutama berkaitan dengan mereka yang diposisikan sebagai oposisi jadi kalau buat pemerintah kelihatannya ya kalau sudah seorang di framing sebagai seorang teroris ya jangan dibela-bela lagi ini memang sangat telah karena yang membela adalah komisaris di PT BUMN dan pendukung utama dari Pak Jokowi jadi kalau kemudian ada pendukung Jokowi bahkan sekelas nol yang menjadi ketua umum relawan Jokowi Mania dan kemudian menilai positif bahkan bersedia menjadi saksi meringankan toko oposisi dia tetap harus disingkirkan yang kedua ini berkaitan dengan figur Denny Siregar ini membuktikan bahwa sebagai basur pemerintah Denny Siregar ini benar-benar antecebol nggak tersentuh ya ini sekali ini melaporkan adalah komisaris BUMN dan relawan Pak Jokowi loh sebelumnya kan dia berkali-kali juga dilaporkan ke polisi oleh kelompok penentang pemerintah terakhir itu kasus apa ya kasus dia menyebut Santri Chile itu sebagai calon teroris dan dia kemudian dilaporkan oleh jumlah tokoh tokoh umat Islam di Tasik Malaya ke Polda Jawa Barat dan kasusnya lama mengendap dan kemudian sekarang ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya tapi kita belum tahu kelanjutan dari kasus itu nah berkali-kali dilaporkan ke polisi oleh kelompok penentang pemerintah itu memang sampai sekarang kasusnya belum diproses untuk laporan nol kita jangan terburu-buru mengambil kesimpulan apakah nasibnya akan sama juga dengan laporan dari kelompok oposisi dan umat Islam sebab laporan nol ini kan belum terlalu lama ya nol melaporkan Denny pada tanggal 9 Maret jadi sekarang ini kurang dari 2 pekan bagaimana kelanjutan kasus ini apakah nol benar-benar tersingkir atau seperti Revli Harun jadi dicopot misalnya kemudian dia dicarikan tempat baru ya meskipun mungkin saiznya lebih rendah kan atau ya lebih kecil gitu atau benar-benar dia ini ya dipecat dan tidak dikasih jabatan apapun dan kemudian bagaimana tindak lanjut laporannya atas Denny Siregar jadi kalau ibarat permainan sepak bola ini skornya ya sementara ini skor antara nol dengan Denny Siregar ini 1-0 untuk kemanangan Denny nah apakah kemudian skornya bisa berubah menjadi 1-1 ini kalau kemudian seperti keyakinan dari nol itu Denny akan ditangkap oleh polisi skornya 1-1 tapi kalau kemudian ternyata bahwa nol itu dipecat tidak mendapatkan jabatan di komisaris di BUMN yang lain kemudian Denny Siregar itu tidak juga diproses atas laporan dari nol ini posisinya bisa berubah 2-0 bahkan menjadi 3-0 untuk kemenangan Denny Siregar jadi dari sini pun kita jadi tahu ya pendukung pemerintah itu rupanya ada juga kasta-kastanya ada juga kelas kesaktiannya oke sampai disitu dulu cerita tentang para pendukung Pak Jokowi saya Hatsbunno Arief dari Forum News Network sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Wr. Wb berharap Terima kasih telah menonton! Terima kasih.